Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar, warga belajar dimanapun berada Kali ini masih bersama saya, Mr. Alfibanda Melalui video tutorial Saya akan mencoba membagi sebuah Penduan Tentang pembuatan bahan ajar melalui Google Sites Oke, yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita siapkan Karena ini adalah kita akan mendesain sebuah bahan ajar berbasis web Dan pada akhirnya juga bisa di Upload ke Playstore Sebagai karya kita Maka yang pertama harus kita siapkan itu adalah bahan Bahan contohnya seperti ini Nah, saya guru MAPEL PAI Silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan MAPEL Bapak Ibu masing-masing Ya, saya siapkan bahan ajarnya dulu Ya, materinya sudah saya siapkan Yang kedua Pastikan bahwa kita memiliki akun Gmail yang aktif Ya, kemudian yang ketiga Karena ini kita menggunakan fasilitas Google Laptop atau komputer kita harus terkoneksi dengan internet Oke, jika bahan dan alat sudah kita siapkan Langsung saja kita ke TKP Kawan-kawan boleh membuka browser sesuai dengan yang ada di laptop kawan-kawan sekalian Tapi disini saya merekomendasikan supaya kita menggunakan Chrome Ya Dan saya sendiri menggunakan Chrome Ya Ya, silahkan dibuka Chrome-nya Tampilannya seperti ini Kita Login dulu ya Kita login dulu Atau bisa langsung saja Bapak Ibu Atau kawan-kawan sekalian Mengklik Titik 9 Di kanan Atas Lalu pilih Drive Ya, ini karena Chrome saya belum Login ke akun Gmail Silahkan Kita Registrasi dulu ya Kita masuk Kemudian Email-nya dimasukkan Password-nya Juga Ya, kita sudah masuk pada Google Drive ya Ya, kenapa harus masuk ke Google Drive Karena Melalui Layanan Google Drive Akan mempermudah kita untuk Memasuk pada Fasilitas Google lainnya Ya, salah satunya adalah Google Sites Ya Selanjutnya Kawan-kawan silahkan memilih New atau Baru Yang menggunakan Tanda Flash Ya, kemudian Pilih lainnya Lalu kita cari Google Sites Ya, ini ya Tulisannya Google Sites Ya, di klik Ya, sederhana tampilannya seperti ini Google Sites ini juga Kadang digunakan untuk Banyak kalangan Membuat website Tapi Tema saya pada video kali ini Yaitu Membuat bahan ajar Ya, yang nantinya Bisa dipakai di Handphone Bisa juga dipakai di Di laptop ya Ya Nah, saya perkenalkan dulu Fitur-fitur yang ada di Google Sites ini Di kiri atas ini Tertulis situs Tanpa judul Ya, disini kita Harus memasukkan Nama Dokumen kita Ya Kemudian Yang gambar Hitam Ini ya Ini adalah Header Ini semacam Kop Website Ataupun Bahan ajar Yang nanti akan Mudah juga Kita desain Nanti Ya, bisa diganti Dengan foto Yang sudah kita Siapkan Bisa disini Kemudian Di kiri Di kanan atas ya Ya Kalau melihat Kedua ikon ini Mungkin Ini sering kita Jumpai di Beberapa aplikasi Atau software Ya, ini Redo Sama Undo ya Ya Kemudian Pratinjau Di Pratinjau ini Ini fasilitas Untuk kita Melihat Hasil Dari dokumen Yang kita Buat Ya Disini nanti Kita bisa Melihat Bagaimana Tampilannya Di handphone Bagaimana Tampilannya Di Tab Ya Bagaimana Juga Tampilannya Di Komputer Kemudian Disampingnya Ini ada Salin Sightlink Ya Yang dipublikasikan Ya Ini ketika Kita Telah Mem Publikasikan Dokumen Kita Dan kita Ingin mendapatkan Link Yang nantinya Ini akan kita bagi Ke siswa kita Sebagai Akses Atau alamat Untuk mereka Masuk ke Bahan ajar kita Ya Di Sampingnya Ini bagikan Dengan orang lain Kita bisa Share dokumen Kita ke Email orang Ya Yang nanti Setinggalnya bisa Dilihat Atau Diedit Bersama Juga bisa Dan Kemudian Setelan Ini pengaturan Kita masih Bisa Mengatur Secara Manual Juga bisa Di sini Navigasi Brand image Alat Pengakses Terus URL Custom Boleh Ini ada Beberapa Menu Yang nanti Bisa kita Setting Oke Dan Di Sampingnya Ini Ya Ini Publikasikan Ketika dokumen Kita sudah Fix Dan Siap Untuk Didapatkan Linknya Maka Sebelum Mendapatkan Link Kita harus Mempublikasikan Terlebih dahulu Ya Kemudian Kepilah Sebelah kanan Ada Tiga Menu Sisipkan Halaman Dan Tema Ya Oh Disisipkan Ini Terdapat Beberapa Fitur Misalnya Kita memasukkan Text Gambar Terus Link Yang Disematkan Atau Mengambil Dokumen Yang Ada Di Drive Kita Ya Ini Fasilitasnya Kemudian Ada Tata Letaknya Kita Tinggal Pilih Tata Letaknya Seperti Apa Kemudian Kebawahnya Ini Ada Beberapa Fasilitas Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Mempercantik Website Atau Bahan Ajar Kita Ya Oke Kemudian Pada Halaman Halaman Ini Biasanya Nanti bisa Pilih Yang Seperti Apa Tema Yang Akan Kita Gunakan Sebagai Contoh Seperti Ini Nah Itu Beberapa Fitur Sederhana Yang Nanti Akan Kita Gunakan Dalam Pembuatan Website Ini Atau Bahan Ajar Berbasis Web Oke Kita Langsung Dulu Membuat Sebuah Bahan Ajar Sederhana Dengan Bahan Yang Sudah Saya Siapkan Seperti Ini Saya Klasifikasikan Seperti Ini Halaman Yang Saya Butuhkan Disini Beranda Beranda Ini Biasanya Layar Home Layar Depan Kemudian Pengertian Dari Materi Saya Kemudian Disini Karena Ini Materi PAI Nanti Kawan Kawan Sesuaikan Lagi Dengan Karakteristik Mapel Kawan Kawan Ya Kemudian Ada Beberapa Materi Yang Akan Saya Masukkan Di Bahan Ajar Saya Dan Yang Terpenting Juga Adalah Kesimpulan Dan Juga Boleh Kita Tambahkan Inovator Atau Biasanya Tentang Ya Ya Di Beberapa Web Atau Bahan Ajar Itu Biasanya Tentang Tapi Disini Saya Menggunakan Inovator Yang Nanti Akan Memuat Tentang Data Pribadi Saya Ya Kita Mulai Dari Halaman Pertama Yaitu Beranda Bahan Yang Disajikan Disini Disini Disajikan Video Pembelajaran Ya Ini Contoh Bapak Ibu Ya Kawan Kawan Sekalian Nanti Disesuaikan Ataukah Pada Halaman Beranda Ini Memasukkan Ucapan Selamat Datang Pada Pembelajaran PAI Misalnya Kelas 6 Atau Kelas 5 Nanti Disesuaikan Sekolah Dasar Contohnya Seperti Itu Ya Kita Langsung Aja Yang Pertama Kita Beri Judul Dari Situs Kita Dulu Misalnya Disini PAI Ini Contoh Aja Kelas 5 Ya Contoh Atau Kelas 6 Ya Oke Seperti itu Ketika kita Memasukkan Nama Situs Kita Otomatis Disini Akan Berubah Ya Kemudian Sebelum Saya Menambahkan Halaman Atau Mengedit Halaman Tema Dan Teks Saya Ingin Merubah Dulu Tata Letak Header Ini Ya Oke Misalnya Saya Ingin Temanya Ini Atau Kita Coba Ubah Temanya Ya Contohnya Seperti Ini Ya Kemudian Beli Dulu Judul Halaman Ya Halamannya Misalnya Beranda Ya Oke Saya Atur Lagi Fontnya Adalah Subjudul Seperti itu Kita Ngetes Lagi Ya Di halaman Kita Beri Nama Halamannya Adalah Beranda Ya Ini Layar Home Layar Home Atau Layar Utamanya Seperti Ini Ya Selanjutnya Saya akan Mengatur Bigground Ini Ya Background Ini Akan Saya Ganti Dengan Foto Atau Gambar Yang Sudah Saya Siapkan Untuk Mengatur Background Ini Ya Disini Ada Jenis Header Diklik Kita Sesuaikan Dulu Silahkan Kalau Mau Khusus Judul Aja Tanpa Gambar Mau Bentuk Spanduk Seperti itu Mau Spanduk Besar Ya Nanti Disesuaikan Sesuai Kebutuhan Tapi Disini Saya Ingin Menggunakan Spanduk Ya Dan Kemudian Gambarnya Saya Ingin Ganti Disini Ada Dua Fasilitas Upload Dan Pilih Gambar Jika Kawan Kawan Sudah Siapkan Gambarnya Di Akun Kawan Kawan Sekalian Misalnya Di Google Drive Bisa Langsung Dari Pilih Gambar Dan Kita Bisa Search Ini Ada Beberapa Gambar Yang Sudah Tersedia Kalau Kita Mau Gunakan Yang Sudah Tersedia Silahkan Ya Dengan Menggunakan URL Ya Kopikan Link Gambar Tersebut Dan Paste Disini Atau Mau Di Search Secara Otomatis Ya Disini Ataukah Kita Memiliki Album Ya Yang Tersedia Di Drive Kita Atau Langsung Dari Google Drive Ya Nah Disini Kawan-kawan Saya Tidak Menggunakan Fasilitas Pilih Gambar Yang Sudah Tersimpan Di Drive Saya Saya Ingin Memasukkan Gambar Dari Komputer Saya Yang Sudah Saya Siapkan Maka Pilihnya Adalah Upload Oke Dicari Dimana Posisi Gambarnya Contoh Seperti Ini Gambar Yang Sudah Saya Siapkan Oke Ini Lagi Proses Ya Jika Sudah Kita Bisa Melihat Hasilnya Disini Seperti Yang Saya Perkenalkan Tadi Di Prating Diklik Ya Kalau Tampilannya Laptop Seperti Ini Ya Ini Semacam Website Ya Karena Di Google Cities Ini Juga Kadang Digunakan Untuk Membuat Website Dan Ketika Kita Ingin Melihat Tampilannya Di Handphone Kauan-kauan Tinggal Klik Telepon Ya Kalau Di Telepon Handphone Nanti Tampilannya Gini Kemudian Di Tablet Juga Seperti Ini Dan Di Komputer Seperti Ini Ya Saya Close Dari Pratingjau Keluar Kembali Ke Halaman Beranda Ya Selanjutnya Ketika Heidernya Sudah Kita Buat Saya Ingin Memasukkan Text Ya Kembali Ke Bahan Yang Sudah Kita Siapkan Ini Disajikan Video Pembelajaran Oke Kita Bisa Langsung Kesisikan Yang Pertama Kita Masukkan Dulu Text Kotak Text Ya Contoh Cermati Video Berikut Ini Ya Kita Ingin Memasukkan Video Disini Ya Disini Kita Bisa Menggunakan Smart Can Link Ya Atau Bisa Juga Menggunakan Fasilitas Youtube Ya Kita Langsung Cari Aja Nah Kawan-kawan Bisa Nanti Melihat Video Yang Sesuai Ini Saya Akan Menggunakan Video Saya Yang Ada Di Akun Yang Sama Juga Yang Sedang Saya Gunakan Sekarang Saya Sarankan Videonya Itu Video Yang Sudah Kita Siapkan Juga Di Youtube Ya Kita Menghindar Dari Plagiat Dan Apa Namanya Karena Gini Ya Ketika Kita Meng Upload Ke Playstore Kadang Verifikasinya Itu Ada Hak Cipta Orang Yang Kita Gunakan Maka Saya Sarankan Videonya Itu Video Kita Sendiri Yang Di Unggah Ke Akun Kita Sendiri Di Youtube Ini Contoh Punya Saya Ya Saya Klik Lalu Dipilih Ya Hasilnya Seperti Ini Cermati Video Berikut Ini Kemudian Saya Tarik Dan Masukkan Dalam Kolom Yang Sama Dengan Teks Teks Di Atas Oke Kita Bisa Tarik Lagi Posisinya Di Tengah Ya Di Bawahnya Kita Sisipkan Teks Lagi Apa Yang Dilakukan Siswa Setelah Mengamati Video Ya Mungkin Seperti Ini Teks contoh seperti ini untuk jenis teksnya saya perkecil karena saya orientasinya ke handphone ya ya hasilnya nanti saya ingin bawa ke handphone lihat kemudian kita masukkan gabungkan aja dengan video supaya spasinya tidak jauh ya ini otomatis halaman satu sudah terisi sesuai rancangan yang saya buat nah kita bisa lihat lagi hasilnya ini tampilan web ya videonya bisa diputar kelas 6 semester 2 sebelum ya kita bisa lihat di tampilan handphone ya ketika ini dipakai di HP siswa maka akan tampil seperti ini ya kita belajari lebih jauh tentang kisah keteladangan ashabul kahfi oke saya keluar kembali halaman berandanya sudah selesai ya eh kemudian kita tambahkan lagi halaman kedua sesuai rancangan ya di sini arti ashabul kahfi ya saya copy kembali di sini ada tanda place di bawah ya ada halaman baru dan link baru karena kita mau buat halaman maka saya pilih halaman kemudian beri nama halaman kemudian selesai ya ini sudah muncul dua menu ya ini beranda kemudian ini arti ashabul kahfi oke jika sudah kita setting lagi tulisan judul pada header ya di sini saya ingin subjudul tampilannya seperti itu oke oke kemudian saatnya kita memasukkan materi pada halaman arti ashabul kahfi ya materinya sudah saya siapkan nah ini kalau sudah disiapkan seperti ini akan mempercepat dan mempermudah kita pada saat membuat bahan ajar ini ya untuk memasukkan teks kembali kita ke menu sisipkan lalu masukkan kotak teks ya tinggal paste aja oke jika sudah kawan-kawan bisa mengatur lagi tulisannya oke kemudian disatukan paragrafnya ya jika sudah kita bisa mengatur tata letak paragrafnya ya oke kembali ke rencangan oh ada gambar yang disisipkan di bawah teks gambar ini juga sudah saya siapkan maka kawan-kawan langsung memilih gambar lalu pilih upload ya carikan gambar yang tadi yang sudah disiapkan oke ini ya saya tarik dan masukkan gabungkan ke kotak teks sehingga spasinya tidak jauh ya tampilannya seperti ini untuk halaman arti ashabul kahfi oke sekarang kita lihat lagi hasilnya ya 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 ketika tampil di handphone siswa nanti seperti ini ya oke beranda beranda ya ini yang pertama tadi kemudian kita lihat lagi arti ashabul kahfi oke kemudian kita akan membuat halaman berikut lagi oke kembali ke menu halaman kita lihat lagi rancangan kita pisah ashabul kahfi ya triknya sama dengan yang tadi yang pertama ya untuk menambahkan halaman kawan-kawan langsung klik tanda plus di bawah masukkan nama halaman lalu selesai nah kita lihat ini posisinya berada nomor 2 paling atas kita tarik posisinya ke bawah ya sehingga urutannya mulai dari pengertian terus selanjutnya ya oke pada halaman kisah ashabul kahfi ini yang akan saya masukkan pertama adalah gambar ya gambar ini juga sudah saya simpan di laptop saya seperti trik yang tadi untuk memasukkan gambar kawan-kawan bisa memilih sisipkan lalu pilih gambar upload ya gambar ini ya oke jika sudah oh ya ini kita atur dulu teksnya kita pilih subjudul misalnya ya kemudian kita lihat lagi rancangan kita oh ada teks ya di bawah gambar di copy oke saya paste disini untuk menambahkan teks di bawah gambar supaya kita tidak drag lagi masuk kawan-kawan tinggal double klik di kotak gambar akan muncul ulang ya double klik ya pilih teks oke paste tulisan tadi ya kemudian ditarik disesuaikan silahkan nah nah kemudian kita tirtipkan lagi paragrafnya ya jika sudah kita kembali mengatur kata letak paragrafnya ya saya membeli rata kiri kanan lagi ya supaya melihat menarik kita bisa menggunakan tab ya tabulasinya oke kemudian untuk huruf karena ini saya untuk handphone saya memilih kecil ya tapi jika kawan-kawan menggunakan ingin hasilnya digunakan di di apa namanya di komputer atau laptop ya boleh menggunakan subjudul nah disini saya menggunakan karena endingnya saya akan pakai untuk handphone ya ya kita bisa lihat hasilnya seperti ini oke ini tampilan handphone ya ya gambarnya sudah muncul kemudian kemudian materinya ada di bawahnya ya menunya juga sudah muncul ini bisa kita bisa cek lagi halaman yang sebelumnya ya nanti siswa di handphone seperti ini mereka akan mengklik baris 3 di kiri atas sehingga menunya akan muncul ya oke jika sudah kita berpindah ke halaman berikut ke halaman kita tambah lagi kita lihat lagi di rancangan kita ya halamannya berjudul keteladanan ashabul kafi nah di paste di nama halaman kemudian selesai pastikan letaknya adalah di paling bawah karena urutan materinya sudah kita buat sesuai rancangan kalau misalnya ketika kita buat posisinya ada di atas seperti ini kawan-kawan bisa tarik kembali ke bawah ya kita atur lagi judulnya disini saya pakai subjudul supaya seragam dari semua halaman setelah itu kita masukkan materinya ya seperti tadi ya sisipkan kemudian kotak teks kita lihat materinya di copy ya kembali ke google site tinggal di paste nah diatur lagi paragraf dan tata letaknya ya jika sudah diatur tata letaknya seperti ini kita kembali mengatur paragrafnya supaya kelihatan menarik ya hidupkan lagi tabulasinya kemudian untuk jenis fontnya saya memilih kecil ya sekali lagi ini nanti kawan-kawan menyesuaikan dengan hasil yang ingin kawan-kawan dapatkan kalau misalnya ini untuk handphone saya lebih senangnya kecil supaya tampilannya tidak terlalu memanjang ke bawah tapi kalau misalnya ini untuk siswa kelas 1 ya mungkin kita menggunakan huruf ini ya jenis font ini mungkin kawan-kawan bisa memilih subjudul ya tapi ini karena siswa kelas 6 ya sudah bisa kalau tampilan seperti ini ya jika sudah kita kembali melihat lagi ya hasilnya seperti ini kita bisa lihat lagi di tab menu nya oke kita ladanan Ashabur Cafe sudah masuk ya next kita beranjak ke halaman berikutnya yaitu kesimpulan ya seperti tadi tetap ke menu halaman tambahkan lagi halaman lalu beri nama halaman kesimpulan kesimpulan ya pastikan lagi posisinya berada di paling bawah kemudian saya perkecil lagi ke subjudul ya saya akan memasukkan teksnya teksnya oke saya copy teksnya kemudian paste di halaman kesimpulan sisipkan teks kemudian paste ya diatur lagi ini ini karena saya copy dari buku siswa ya saya belum sempat edit paragrafnya ya jika sudah kembali diatur lagi tata letak tata letak paragrafnya kemudian aktifkan tabulasinya hingga terlihat menarik jenis hurufnya saya memilih kecil ya kita lihat lagi hasilnya ya ya seperti itu ya jika mau dirubah misalnya ada jarak antara paragraf pertama dan paragraf kedua pangkuan masih bisa merubah kita bisa enter seperti itu ya sehingga hasilnya akan berubah seperti ini oke next yang terakhir saya add lagi halaman yang terakhir sesuai rancangan saya yaitu inovator atau pengembangan atau tentang ya biasa tapi disini saya menggunakan inovator ditambah lagi halaman inovator oke triknya hampir sama dengan halaman-halaman yang sudah kita buat ya misalnya disini saya ingin memasukkan eh foto ya atau logo pribadi saya ya ya misalnya ini ya ya perbesar terus diletakkan di tengah oke kita bisa lihat lagi hasilnya oke seperti ini ya kita cek lagi ya ya beberapa menu sudah masuk semua yang kita buat dari beranda sampai ke kesimpulan nah disini ada kesalahan sesuai rancangan kita inovator ini adalah menu yang terakhir atau halaman terakhir kenapa ini inovator berada di tengah ya atau di 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 atas kesimpulan nah kita bisa perbaiki kembali di halaman untuk inovator ini kita tarik ke bawah kita lihat lagi hasilnya oke udah berubah ya nah sederhana sekali kawan-kawan bahan ajar saya untuk KD tentang Ashabul Cafe ini udah selesai dan ini adalah dasar-dasar yang saya sampaikan lewat video tutorial ini yaitu pemanfaatan fitur-fitur dasar dari Google Sites tapi lebih dari ini ada pengembangan yang lebih profesional lagi dan bisa kawan-kawan lihat nanti di video saya yang selanjutnya ya pengembangan dari part 1 ini ya oke jika sudah silahkan kawan-kawan publikasikan ya ketika pertama kita baru mempublikasikan situs kita atau bahan ajar kita disini kita harus memasukkan nama webnya sehingga ketika ini mau dibagi link ke siswa dia akan tampil seperti ini https sites.google.com view terus nama kita nama apa dokumen kita ini kita bisa rubah misalnya disini saya rubah dengan kisah Ashabul k k v ya intinya tidak boleh menggunakan karakter spasi disini ya jadi harus digabung karena ini akan menjadi alamat web oke jika sudah pilih publikasikan ya situs kita sudah selesai dan sangat sederhana selanjutnya setelah kita publikasikan kawan-kawan memilih saling set link ya artinya mengopi link dari apa situs yang baru kita buat atau bahan ajar yang baru kita buat ini kawan-kawan memilih saling set link ya ini di copy kan nah link ini yang nanti akan kita bagikan ke siswa dan jika ingin di bawah ke tampilan handphone yang nanti akan jalan di hp siswa kawan-kawan bisa memodifikasikan atau mengembangkan google sites ini dengan converter untuk menjadikan bahan ajar kita menjadi apk untuk lebih jelasnya bisa ikuti video saya selanjutnya tentang pengembangan bahan ajar berbasis apk dari google sites ya oke link tadi kita bisa bawakan ke WA WA kelas kita atau grup kelas kita dan dibagikan ke siswa ya mungkin demikian yang bisa saya sajikan lewat video tutorial kali ini dengan tema membuat bahan ajar dengan menggunakan google sites ya praktis mudah cepat ya dan bisa kita jadikan sebagai sebuah website ataupun bahan ajar oke semoga terbantu dan menjadi bahan pilihan bagi kawan-kawan yang mungkin lagi mengawal kelas daring bagaimana cara menyiapkan bahan ajar mungkin saja video ini bisa menjadi masukan buat kawan-kawan sekalian sekian dan terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dan semangat belajar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih